Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Anthony Elanya jadi Korban pelemparan, FA dan polisi Turun tangan Asosiasi Sepak Bola Inggris FA melakukan penelidikan atas Kasus pelemparan terhadap pemain muda Manchester United Anthony Elanya Insiden pelemparan terhadap Elanya Terjadi pada lagapakan ke-26 Liga Inggris 2021-2022 Antara Leeds United dan Manchester United di Enlon Road Minggu 20 Februari 2022 Saat itu tepatnya pada menit ke-70 Elanya sedang ikut merayakan Gol rekansu timnya Frid kegawang Leeds United Semua pemain Manchester United larut dalam kegembiraan Karena Gol fred membuat kedudukan menjadi 3-2 Untuk Manchester United Namun dalam perayaan tersebut Anthony Elanya tersungkur di lapangan Setelah sebuah benda asing mengenai tubuhnya Diduga asing pelemparan itu dilakukan oleh Supporter Tuan Rumah Leeds United Elanya sempat mendapat perawatan Sebelum bisa lanjut bermain Pemuda 19 tahun itu akhirnya Menjadi penentu kemenangan Manchester United Dia mencetak gel 2 menit Menjelang waktu normal berakhir 88 Yang memastikan Tredeville pulang dengan membawa kemenangan 4-2 Dari markas Leeds United Pertandingan Leeds vs Manchester United memang telah selesai Tetapi kasus pelemparan terhadap Elanya tetap bergulir Menurut laporan dari BBC Senin 21 Februari 2022 FA sedang mengelar penyelidikan terkait insiden tersebut Pihak Leeds United juga tengah meninjau rekaman kamera pengawas Alias CCTV Untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi pelaku pelemparan Klub tidak segan untuk menghukum pelaku pelemparan Berupa larangan tidak boleh menghadiri pertandingan Leeds United seumur hidup Setiap pendukung yang tertangkap melempar benda ke lapangan Akan dikenai larangan seumur hidup untuk menghadiri pertandingan kami Bunyi pernyataan Leeds United Sementara itu masih dari BBC Kepolisian daerah West Yosef juga memainkan perannya terkait insiden Dalam lagu Leeds vs Manchester United Mereka telah mengamankan 9 orang Yang diduga membuat kekecawaan di dalam stadion Petugas dikerahkan dalam jumlah yang cukup Untuk melakukan intervensi cepat Kuna mengidentifikasi dan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab Dan mencegah eksklarasi kekacauan Bunyi pernyataan kepolisian West Yosef Lagi ciamik Manchester United bakal perpanjang kontrak Diogo Dalot Kebersamaan Diogo Dalot dan Manchester United Nampaknya akan berlangsung lebih lama Timber juluk setan merah itu dilaporkan Bakal memperpanjang kontrak sang back Dalam waktu dekat ini Back berusia 22 tahun itu bisa dikatakan Tengah menjelani periode yang indah di Manchester United Semenjak Rafferite menjawab sebagai manajer Manchester United Ia kini menjadi andalan di sisi kanan Pertahanan setan merah Manchester United sendiri saat ini terancam kehilangan Dalot Karena kontrak sang back akan berakip di tahun 2023 mendatang Tesan melaporkan bahwa Manchester United tidak akan membiarkan Dalot pergi Mereka berencana untuk memberikannya kontrak baru Ikat jangka panjang Menurut laporan tersebut manajemen Manchester United sudah satu suara terkait Dalot Mereka ingin memperpanjang kontrak sang back Mereka digabarkan puas dengan performa Dalot belakangan ini Mereka yakin bahwa sang back akan jadi pemain top di masa depan Untuk itu setan merah bertekad untuk mengamankan masa depannya dengan memberikannya kontrak baru Aktifkan klausul Semari mencoba untuk memperpanjang kontrak Dalot Setan merah akan mengaktifkan klausul yang ada dalam kontraknya terlebih dahulu Klausul itu adalah perpanjangan kontrak secara otomatis Jadi Dalot akan bertahan di Manchester United setidaknya hingga tahun 2024 Langkah ini diambil Manchester United sebagai bentuk jaga-jaga jika proses negosiasi berjalan alat dengan sang agen Bakal jadi starter Pada tengah pekan ini Manchester United akan berhadapan dengan Atletico Madrid Diego Dalot diperkirakan bakal jadi starter di laga ini Pasalnya ia diistirahatkan saat melawan lead Jadi ia berada dalam kondisi prima celang laga ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!